Intro Hal yang saya paling ingat dari Kelahari itu adalah berkotbah atau dalam konteks itu namunnya, homini saya merasa bahwa karisma Kelahari ini mewartakan sabda mewartakan sabda entah lewat koba, lewat pemili atau lewat selebaran-selebaran itu masih sangat relevan sampai zaman sekarang hanya mungkin dengan cara yang lain menggunakan video-video singkat dan saya merasa bahwa pesan-pesan melalui video singkat itu lebih lebih menarik perhatian lalu lebih mudah diingat apalagi ketika pewartan sabda seperti itu dibawakan dalam bentuk video atau adegan-adegan tertentu dan saya sendiri amat tertarik untuk membuka video-video pesan-pesan Injil dalam Youtube atau juga kiriman dari teman dan saya merasa bahwa hal-hal tersebut sudah membantu saya untuk ingat akan pesan Injil lalu seperti dikatakan oleh bahwa sepatu Injil itu bukan suatu buku besar suatu buku yang tebal tapi tulisan pendek tulisan kecil-kecil yang kalau kita baca sedikit-sedikit lalu kita ingat itu akan tersimpan dalam pikiran kita dalam hati kita ketika ketika kita membaca satu menganggap Injil itu suatu buku yang tebal buku yang besar kita tentu tidak akan mengingat sebuah tapi melalui video-video singkat itu pesan-pesan pendek itu akan mudah teringat saya sangat bersyukur menjadi anggota komunitas klaritian Jogja karena disini saya merasa saya sangat bersuka cita dan bagi saya suka cita dalam komunitas klaritian itu bukan sebuah momentum tetapi pengalaman saya pengalaman harian bersama saudara-saudara komunitas dan saya merasa bahwa hidup komunitas itu memberi ruang untuk panggilan saya ketika saya bersuka cita setiap hari saya merasa nyaman dengan apa yang saya pilih dan pengalaman Pista Klarit tahun ini juga saya merasa saya sangat bersuka cita aroma aroma suka cita itu berada dalam situasi kompetisi tapi kami bersuka cita dalam kompetisi-kompetisi itu dan saya sangat apa ya merasa nyaman dengan hidup komunitas semacam ini itu tidak berarti bahwa hidup komunitas komunitas Jogja itu tidak memiliki kekurangan tentu ada setiap hari tidak setiap hari juga ada semacam semacam keles tapi bagi saya itu hal yang wajah dan itu bukan menjadi persoalan yang menjadi intinya bahwa kami bisa bisa berbahagia bersama bisa bersuka cita dan kegembiraan injil yang saya alami dalam hidup komunitas itu ya yang saya alami setiap hari dari hal-hal kecil kami bermain cipap bola bermain pui melakukan kesalahan dan menertawakan hal-hal seperti itu itu sudah menjadi kegembiraan injil bagi saya karena saya atau teman-teman ambil bagian dengan pengulangan harian saya lalu pesan saya untuk pesta klaret tahun depan itu selain bahwa melanjutkan sukacita yang sudah ada juga saya ingin agar tahun depan itu lebih apa ya lebih berdampak sosial tidaknya semacam mengadakan kegiatan bakti sosial atau menunjungi panti asuhan atau menunjungi panti jombong selama satu hari atau ya kegiatan-kegiatan yang mempunyai pesan sosial yang sangat kuat dalam artian sukacita yang kami alami saat desa klaret tidak hanya kami alami dalam kintal dalam komunitas ini tapi juga dibagikan kepada orang lain mungkin hanya semenit dalam hidup mereka tapi mungkin itu akan menjadi pesan injil yang akan mereka ingat sepanjang hidup mereka selamat menikmati selamat menikmati